SMK Ma'arif V Gombong menggelar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS untuk 206 Siswa Baru Tahun Pelajaran 2023-2024. Kegiatan MPLS berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 10 hingga 13 Juli 2023 di sekolah setempat. Kepala SMK Ma'arif V Gombong Muhammad Makmuri menjelaskan, selain melibatkan guru, MPLS juga mendatangkan narasumber ahli di bidangnya, seperti dari Ratih TV, untuk memperkenalkan dunia multimedia. Siswa Baru juga dikenalkan dengan 7 ekstra kulikuler yang ada di Maligo, seperti PKIPNU, IPPNU SMK Ma'arif V Gombong, Maligo Pasukan Khusus atau MAPASUS, Pramuka dan PMR, Pagar Nusa dari Trigunas Sakti, serta META Maligo English Trainer Academy. Dengan pengenalan ekstra kulikuler ini, diharapkan siswa baru untuk mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Di tahun pelajaran 2023-2024 ini, kami juga menambah kegiatan ekstra, bukan hanya ekstra, melainkan juga sekolah olahraga, yaitu akan ada sekolah olahraga voli, tenis meja dan silat. Harapannya, nanti para peserta didik di SMK Ma'arif V Gombong semakin bisa menorehkan prestasi sesuai dengan bakat dan milatnya masing-masing. Pada tahun ajaran baru ini, sebanyak 70 siswa akan tinggal di pesantren Anah Diyah V Gombong yang ada di dalam SMK Ma'arif V Gombong. Nantinya selain diberikan ilmu agama, para siswa juga dibekali ilmu kewirausahaan. Sehingga diharapkan nantinya mereka menjadi generasi soleh-solehah yang bisa berwirausaha. Diyah V Gombong Tim Liputan, Rati TV, memperitakan.